Halo Sobatku semuanya, para pencinta uang koin kuno, para penggemar, para kolektor, atau Anda semua yang memang hobi mengkoleksi dan mengumpulkan uang koin, baik untuk dijual kembali atau memang hanya sekedar hobi semata. Sebelum menjual atau membeli uang koin kuno, seperti itu, atau sebelum mengkoleksi, ada baiknya Anda mempelajari dan mengenal terlebih dahulu tentang uang koin kuno. Agar nanti apabila Anda menjual atau Anda mau membeli, Anda itu tidak tertipu dengan orang-orang yang suka memanfaatkan kelemahan orang lain untuk keuntungan pribadi, guys. Jadi pada intinya sebelum Anda mengkoleksi atau mengumpulkan dengan cara membeli atau bagaimana, sebaiknya Anda teliti dulu, kenali dulu, cek harga dulu, apakah benar uang koin ini mahal atau tidak, agar Anda nanti tidak menjadi sasaran penipuan dari orang-orang yang memang punya hobi menipu, guys. Seperti itu. Karena di Indonesia sendiri ada banyak sekali isu tentang uang koin. Bahkan banyak juga uang koin yang dicetak ulang. Artinya uang koin dicetak ulang ini dibuat uang koin versi harunya, versi tidak asli. Nah, ini biasanya menyeser orang-orang yang tidak tahu untuk dijadikan sasaran penipuan seperti itu. Jadi kalau Anda sudah paham dan sudah mengerti dengan harga-harga uang koin, tentunya Anda tidak akan menjadi orang yang tertipu. Bahkan banyak uang koin-uang koin atau uang kuno-uang kuno yang memang palsu, guys. Bukan asli, ya. Atau hanya sekedar untuk souvenir, seperti itu. Bukan asli uang koin kuno. Artinya uang koin itu uang koin palsu, lah. Seperti itu. Seperti misalnya uang koin 100 rupiah, ya. Uang koin 100 rupiah. Yang versi tebal ada yang dicetakkan tahun 1971. Dan itu tidak asli, karena aslinya itu catakannya 1973. Nah, seperti ini yang asli. Kalau yang 1971 tidak ada. Tetapi anehnya, yang tidak asli ini, yang tidak asli ini, yang catakan 1971 ini harganya lebih mahal. Bahkan jauh melebihi dari harga uang koin aslinya. Mungkin karena jumlahnya terbatas, ya. Seperti itu. Atau mungkin uang koin-uang koin salah cetak. Banyak sekali beredar isu yang katanya orang mencari uang koin salah cetak. Ini kan uang koin yang susah dicari. Sangat sulit sekali untuk didapatkan uang koin-uang koin salah cetak. Seperti uang koin Amerika atau uang koin 500 perak. Seperti itu kan ada yang dicari-cari yang versi salah cetak. Nah, banyaknya pemberitaan di luar sana yang viral yang memberitakan tentang harga uang koin jadul atau uang koin lawas yang dijual dengan harga gila-gilaan membuat publik menjadi bingung. Apa iya seperti itu? Apa benar seperti itu? Namun ketika kita tarik sedikit ke belakang ternyata memang uang koin ini atau uang koin kuno jadul masih memiliki tempat di hati para penggemarnya. Ya, seperti para kolektor atau seperti saya lah. Memang kita suka dengan uang koin-uang koin seperti itu. Terutama kolektor-kolektor di tanah air ya guys. Banyak sekali yang menggemari uang koin-uang koin seperti itu. Uang koin-uang koin Indonesia. Dari sekian banyak uang koin yang diburu selain uang koin seribu kelapa sawit ternyata ada juga uang koin yang dihargai mahal guys. Uang koinnya adalah cetakan tahun 1996 Kalau tidak salah Tahun 1996 dengan nominal Rp25. Nah ini saya dapati di salah satu marketplace terkemuka di Indonesia dijual dengan harga Rp10.500.000. Ini kan sesuatu yang sangat luar biasa. Harganya bisa semahal itu. Bahkan kalau kita cek harga hasilnya uang koin ini tidak mahal guys. Paling juga Rp2.000.000an sepertinya harganya. Ada yang menawarkan ada yang menawarkan dengan harga Rp10.500.000.000 di salah satu marketplace. Nah ini berita seperti ini tidaklah harus kita percaya sepenuhnya karena boleh jadi mereka hanya iseng saja menawarkan harga seperti itu. Dan setelah kita telusuri pun tidak pernah ada yang terjual dengan harga segitu. Jadi itu mungkin hanya sekedar iseng-iseng dari para penjual yang sengaja membuat terame berita tentang uang koin. Rp10.500.000 untuk uang koin yang yaelah ini masih banyak dan juga sangat gampang untuk didapati. Sangat gampang untuk didapatkan banyak para penjual koin yang menjual uang koin tersebut. Jadi intinya gitu guys. Kalau kalian ingin mengkoleksi uang koin ingin belajar menjadi kolektor ada baiknya mempelajari terlebih dahulu atau bertanya kepada orang yang lebih tahu agar tidak menjadi sasaran penipuan. Nah ini kan berbahaya ya. Soalnya ada banyak contohnya orang-orang yang menjadi sasaran penipuan gara-gara tidak tahu terus ingin membeli atau mengkoleksi uang koin. Jujur saja uang koin kuno itu banyak yang harganya mahal. Memang betul. Sesungguhnya memang banyak yang harganya mahal tetapi perlu diketahui yang mahal itu bukan uang koin-uang koin seperti ini. Yang mahal itu uang koin-uang koin yang berbahan perak berbahan emas atau uang koin yang sudah sangat lawas sekali. Karena harga uang koin ini dipengaruhi oleh kelangkaan. Kelangkaan barang itu membuat harganya menjadi mahal. Dan kalau uang koin emas atau uang perak memang sudah bisa kita simpulkan ya. Karena dia berbahan loga mulia maka harganya mahal. Begitu teman-teman. Jadi mulai sekarang sebelum mengkoleksi uang koin sebelum membeli atau sebelum menjual ada baiknya Anda pelajari terlebih dahulu. Agar Anda tidak menjadi sesaran penipuan atau sesaran empuk bagi para penipu. Seperti itu cash. Dan satu hal lagi sebagai tambahan kalau Anda ingin mendapatkan uang dari koleksi uang koin seperti ini coba Anda coba-coba menjadi youtuber uang koin koleksi uang koin Anda bisa Anda jadikan konten saya yakin kalau Anda punya percaya diri dan yakin Anda akan bisa Anda bisa menjadi atau menjadi youtuber dengan konten uang kuno seperti apa yang saya lakukan insya Allah Anda akan mendapatkan uang gitu ya guys sedikit sharing kita pada siang hari ini mudah-mudahan ada manfaatnya bagi Anda yang ingin belajar menjadi kolektor uang koin kuno atau uang kuno terima kasih banyak sudah menonton dan salam terima kasih Terima kasih.